Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pembelajaran PAI Belajar PAI makin cinta ilahi Sedari kecil tentunya kita sudah dibiasakan dan ditanamkan oleh orang tua, keluarga, lingkungan sekitar kita untuk berperilaku jujur Dikarenakan jujur merupakan suatu perilaku terpuji Agama dan budaya manapun mengajarkan kita untuk senantiasa berlaku jujur kepada siapapun Secara bahasa, jujur berasal dari kata Sodaqo atau Aswiduku Yang berarti benar, nyata, fakta, atau perkataan benar Sementara secara istilah, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan fakta, serta ketegasan dan kemantapan hati Dari pengertian tersebut, perilaku jujur dapat dikategorikan menjadi tiga Yaitu jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, serta jujur dalam tindakan Nah teman, untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasan-penjelasan berikut Terima kasih telah menonton! Demikian tadi penjelasan mengenai macam-macam jujur Selanjutnya, mari kita lihat dalil dan hadis terkait perilaku jujur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian tadi penjelasan mengenai perilaku jujur Terima kasih telah menonton! Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan dan selamat belajar! Belajar PAI makin cinta ilahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!